Danau Toba, tepatnya di Pelabuhan Mulia Raja Napi Tukulu, Balige, Kabupaten Toba, kembali menjadi tuan rumah ajang perahu super cepat F1 Powerboat 2024. Seri pembuka ini akan berlangsung pada 2 dan 3 Maret, diikuti oleh 18 pembalap dari 9 tim. Saat ini, para pembalap sudah menjajarlah lintasan di Danau Toba, sebelum akhirnya melakukan latihan bebas resmi pada esok Sabtu 2 Maret. Berbeda dengan edisi pertama tahun lalu yang digelar soleh hari, F1 Powerboat Danau Toba kali ini akan bergulir pada pagi karena memperhitungkan faktor cuaca. Adapun berdasarkan jadwal F1 Powerboat 2024 seri Danau Toba, latihan bebas resmi akan berlangsung Sabtu 2 Maret pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan beragam kegiatan lainnya, seperti parade dari pembalap F1 Powerboat, parade peserta kejuaraan nasional Aquabike, kompetisi solo bolon, dan acara hiburan lainnya. Esok harinya, pembalap dijadwalkan akan mulai berlomba pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Dari Baligie, Kabupaten Toba, Muhammad Ramdan, Anggah, kantor berita antara mewartakan.